Anda masih bersama kami di Buletin Anews pagi, Pemirsa Ketua Sterling Komite Maruwar Sirait meminta maaf atas kejadian yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Stadion Utama Gelora Bung Karno akhir pekan lalu. Maruwarar mengakui bahwa kejadian itu adalah kesalahannya. Dalam konferensi persnya Ketua Sterling Komite Piala Presiden 2018, Maruwarar Sirait resmi meminta maaf atas peristiwa yang menimpa Anies Baswedan di Stadion GBK Sabtu kemarin. Aram mengakui dalam perayaan kemenangan Persija di podium lapangan, nama Anies tidak didaftar. Sehingga Maruwarar menyatakan sebagai orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena Maruwarar yang membuat daftar nama tersebut. Maruwarar menambahkan Anies seharusnya ikut turun podium sebagai pihak yang turut menerima hadiah atas kemenangan Persija. Jadi kalau ada di sosial media mengatakan bahwa kenapa ditahan turun ke bawah, itu bukan salahnya Paswedan Presiden, itu salah saya. Kalau Mas Anies tidak ke bawah itu, itu adalah salahnya saya. Harusnya saya minta Mas Anies beri hadiah atau ikut rombongan dari Persija untuk dari Presiden. Itu yang harusnya saya lakukan. Jadi saya akan menyalahkan karena saya turun ke bawah, mengontrol semuanya detail. Kalau bisa dilihat tingginya, saya ke bawah, bagaimana saya bacakan siapa-siapa yang memberikan hadiah, dan kemudian naik ke atas, kemudian menyebut Presiden kembali. Jadi saya pikir sepak bola Indonesia sudah sampai ke titik ini, fair play, dan juga transparan, ratingnya tinggi sekali, pemberian ekonominya luar biasa. Jadi tidak ada yang bersalah, saya yang bersalah. Saya tidak mau salahkan orang lain, saya yang bersalah dan tanggung jawab. Dan saya mohon maaf kepada Presiden Republik Indonesia dan sumber Indonesia atas ketidaknyamanan ini. Kalau ada salah-salah, itu tanggung jawab saya 100%. Atas insiden ini, Murwaran meminta maaf karena seluruh daftar nama yang mendampingi Presiden ada dalam tanggung jawabnya. Pihak panitia penyelenggara menyatakan, insiden ini akan menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang dalam piala Presiden selanjutnya. Dari Jakarta, Meinya Mutiara, Hario Riantomo, Ayus melaporkan.